Menjadi pegawai negeri sipil, PNS, merupakan hak setiap orang. Namun sebelum kamu mendaftar CPNS yang bakal segera dibuka, ada 6 keuntungan dan manfaat jika kamu menjadi PNS, diantaranya. 1. Stabilitas pekerjaan PNS memiliki stabilitas pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor swasta, karena statusnya sebagai pegawai pemerintah. 2. Gaji dan tunjangan tetap PNS menerima gaji bulanan serta tunjangan-tunjangan tertentu, seperti tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan lain-lain, yang dapat memberikan keamanan finansial. 3. Pensiun dan jam sos PNS memiliki sistem pensiun dan jaminan sosial atau jam sos yang mencakup masa pensiun serta manfaat pasca pensiun, memberikan kepastian keuangan di masa tua. 4. Ada kenaikan pangkat dan jabatan Dalam sistem PNS, ada kesempatan bagi kamu untuk mendapat kenaikan pangkat dan menduduki jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan prestasi, pendidikan, dan pengalaman kerja. 5. Peluang pelatihan dan pengembangan PNS seringkali memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional, tentu berbagai hal tersebut juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. 6. Kontribusi pada pelayanan publik Sebagai PNS, kamu berperan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang dapat memberikan rasa puas dan pencapaian pribadi. Namun, penting untuk kamu ingat bahwa menjadi seorang PNS yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap negara dan masyarakat, serta terikat dengan aturan dan regulasi yang ketat, keputusan untuk menjadi PNS harus dipertimbangkan dengan matang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai pribadi Anda.